Pemirsa kebakaran lahan terjadi di kawasan desa Toa Payah Selatan, Bintan. Takut kebaran api membesar dan meluas, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran lahan melanda Toa Payah Selatan, tepatnya tak jauh dari pemukiman warga RT15 RW4, kilometer 18 desa Toa Payah Selatan, Bintan. Takut kebaran api membesar dan merambat lebih luas, dengan menggunakan alat seadanya, warga memadamkan api menggunakan selang dan ember. Petugas pemadam kebakaran dengan sigap turun ke lokasi, namun satu unit mobil damkar tidak mencukupi untuk memadamkan api. Selain petugas damkar dan polisi, sebagian warga juga terlihat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan selama satu jam lebih. Kok bisa jadi kebakaran ini, Bang? Oh, nggak tahu. Nggak tahu, ya? Ini bekas yang kemarin nyala lagi. Oh, gitu? Ya, Bang. Upaya untuk pemadaman dari pihak damkar, Bang? Udah datang tadi, lagi ambil air. Jadi ini upaya masyarakat menggunakan ember, Bang, ya? Manual, Bang, ya? Saya bantuin. Bantuin, Bang, ya? Sudah berapa lama kebakaran ini, Bang? Dari kemarin. Dari kemarin? Sudah berhenti, terus nyala lagi. Kepala UPT Damkar Tawapaya menduga kebakaran disebabkan faktor kesengajaan. Diperkirakan lahan yang terbakar mencapai hampir 1 hektare. Beruntung pada saat kejadian api tidak sempat merambat ke pemukuman warga. Dari Pintan Afandi Pohan, Ainews melaporkan.